Berkenaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019, Kepala Kampung Sidomulyo Rianto Ramlan didukung Ketua Penitia Pacuan Kuda Suwandi Ngadio berpartisipasi bersama masyarakat kampung menggelar Lomba Pacuan Kuda pada hari Senin 12 Agustus bertempat di lapangan Pinang Sidomulyo. Diikuti 88 peserta yang terbagi dalam dua kelas perlombaan yakni senior dengan jumlah peserta 45 joki dan junior sebanyak 43 joki. Adapun para joki merupakan perwakilan masyarakat dari wilayah distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Malin, Kurik, Jagebob, dan wilayah Bokem yang masing-masing menurunkan joki handal dengan kuda andalanya. Demikian penjelasan Panitia Lomba Pacuan Kuda Amir Salimu kepada Merauke TV di sela kegiatan tersebut. Pacuan kuda ini disenenggarakan atas dengan adanya peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Kemudian untuk peserta kudanya, ya syukur ini pesertanya lumayan banyak karena sudah lebih dari 80 ekor kuda yang ikut untuk kelas 2 dan muda dibagi dalam dua kelas yaitu kelas muda dan kelas 2. Ya, peminatnya lumayan karena peminatnya sudah sampai ke Dari Kumbe, bahkan ada yang dari Jagebob juga sudah sempat hadir untuk dibuat di Jepenit. Jadi, peserta peminatnya sudah makin berkembang untuk Pacuan kuda di Kota Merauke ini. Dilihat animu pesertanya ada peningkatan. Ada peningkatan dari berapa event yang tahun lalu yang terakhir itu tidak mencapai 80-an. Tapi, mungkin juga karena sudah lama, kemudian kalau kita perhatikan dari panitia bahwa persiapan kudanya ini agak lumayan lama jadi bagus. Makanya pesertanya mungkin banyak juga. Ya, harapan kita sebagai panitia ya mungkin dari pemerintah ada perhatian untuk fasilitasi karena olahraga berkuda ini ibaratnya ini juga merupakan satu ikon kota Merauke. Karena selain yang biasa saya lihat di Bima, Merauke termasuk hampir-hampir mirip sama Bima. Nah, malah kalau dilihat perkembangan kuda-kuda di Merauke ini sangat pesat karena pencinta kudanya semakin banyak. Nah, mungkin pemerintah bisa perhatikan untuk pendanaan masalah event. Mungkin ada jadwal berapa, mungkin dari kantor olahraga atau pemerintah senfas bisa bikin. Atau bupat ikat mungkin bikin event. Dalam satu tahun mungkin ada tiga kali perlombaan. Dan dengan harapan bahwa anak-anak ini, anak-anak kita yang suka dengan kuda ini tidak berhenti dalam mengurus kudanya. Jadi selalu siap untuk dipertandingkan. Untuk risal pertandingan pacuan kuda kelas senior, juara satu diraih Joki Rafi dengan kuda Malboro asal Polsek Jagebop. Juara dua diraih Joki Risal dengan kuda Pancah asal Sidomulyo. Juara tiga diraih Joki Obed dengan kuda Charles Junior asal Semangga 1. Dan juara empat diraih Joki Ivan dengan kuda Felix asal Sidomulyo. Untuk pacuan kuda kelas junior, juara satu diraih Joki Taufik dengan kuda Montis asal Margamulya. Juara dua diraih Joki Dea dengan kuda Imut asal Sidomulyo. Juara tiga diraih Joki Rafi dengan Prabu asal Polsek Jagebop. dan juara empat diraih Joki Rehan dengan kuda Suliwa asal Margamulya. Roy Darsono, Kaharudin Akafludin, Merauke TV melaporkan.